Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Enggur Bukan Gokil Semuanya menyala ya Untuk hari ini ya Nah nampaknya Nisdizen ini mulai geram Akan ocehan Mahfud MD Roki Gerung Yang akhir-akhir ini Terus menerus menyuarakan Kebenciannya kepada Pak Jokowi Mulai dari Mahfud MD Yang Menggiring opini mengandu dompa Pak Prabowo dan Pak Jokowi Tak hanya itu saja Roki Gerung yang menarasikan itu Menghina Pak Jokowi itu gak akan dihukum Dia gak takut seperti itu Nah pernyataan Kedua tokoh politik ini Langsung saja disemprot Habis-habisan oleh netizen emak-emak Nah seperti apa sih videonya Tonton sampai akhir ya Lihat video berikut ini Saya kira gak bakal berani kepada Pak Prabowo Iya kan Kalau akan mengganggu pelantikannya Pak Prabowo Gak akan berani juga Jadi Pak Mahfud Peserta rekamnya ini Sesama ahli hukum ini Sedang menggiring opini Menggiring opini Bahwa Bapak Jokowi ini punya niatan Untuk menggagalkan pelantikan Bapak Prabowo Pak Mahfud MD Bersama rekannya ini Sedang mengadu domba Antara Pak Jokowi dengan Bapak Prabowo Dan Pak Prabowo juga Saya tahu Punya kekuatan-kekuatan Yang mudah digerakkan Oh saya kan temannya Jadi gak bakal berani main-main Kecuali memang Ini maksudnya apa Sementara kita tahu Bapak Prabowo sangat menghormati Bapak Jokowi Bapak Jokowi sangat mencintai Bapak Prabowo Persahabatan mereka Tidak mungkin bisa Dipisahkan dengan adu domba Kacangan seperti yang dilakukan oleh Dua praktisi hukum Yang sudah keblingeri Pak Waktu saya kalah Saya ingat Bapak ke rumah saya Bapak kekata negara Dimana? Di negara lain Yang kalah Yang harus ucapan selamat Ini yang menang Datang ke rumah saya Juga kemungkinan besar Mungkinan besar Ini analisis juga Pak Prabowo juga kemungkinan besar Berkomunikasi dengan Bapak Mega ya Karena kan Kemungkinan besar rapaan Sudah berkomunikasi Pak Jokowi baru 5 tahun terakhir Iya 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 wajar kalau berkomunikasi ya Walaupun mereka ini berbeda Berbeda gitu ya Bumega pihak yang 16% Yang kalah Pak Prabowo pihak yang menang 58% Tapi mereka menjadi komunikasi Tapi gak bisa seperti ini Si jenggot putih ini ya Menggiring opini bahwa Pak Prabowo itu masih akrab Pak Prabowo itu masih akrab loh dengan Bumega Dan akan meninggalkan Pak Jokowi Seolah-olah gitu ya Bahasanya dia itu ya Dan dia dipucundangin terus sama Pak Jokowi Iya Mahfud Mahfud Aduh bahasanya Ya Allah seorang Kiai Mengadu domba Dengan cara-cara Tidak anak kecil Nih Pak Prabowo kan dikalahin terus sama Pak Jokowi Gitu ya Jangan ditiru ya Jangan ditiru Jangan ya Dan saya keliling kemana-mana Pak Tokoh-tokoh dua negeri selalu bertanya Kok bisa Kamu kan dua kali dikalahkan Pak Prabowo juga tahu Kalau dikalahkan Pak Jokowi dua kali Bahkan Pak Prabowo sambil melucu ya Mengatakan itu di depan anak buahnya ya Yang dihadiri oleh Pak Jokowi ya Jadi mereka itu sudah akrab Sudah sangat akrab sekali Tapi banyak orang yang tidak suka dengan keakrapan Antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi Sehingga mereka berupaya untuk memisahkan mereka Mengadu domba mereka Karena apa Kekuatan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi Itu sangat dasyat Sangat dasyat Dan membuat semua orang panik Tidak akan bisa tergoyahkan negara ini Kalau Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi satu Sebenarnya Ketika Bapak Prabowo mengundang Bapak Jokowi Di rakernasnya Gerindra Itu cukup membuat Para pembenci ini Pokok-pokok yang membenci keakrapan mereka ini Kejang-kejang Kenapa Karena Bapak Prabowo Menayangkan Menayangkan Perjalanan Karir Bapak Jokowi Sejak beliau Masih muda Sampai menjadi Presiden Kebanggaan Indonesia Dan Gerindra Satu-satunya partai Yang menayangkan itu Saya sampai terharu melihat Tayangan video tersebut Bapak Jokowi Dan Bapak Jokowi Teladan Yang patut Dibiru Kepemimpinan beliau Kemudian keseriusan beliau Dalam mengelola Indonesia Sangat membuat Bapak Prabowo Gampang Bahkan Bapak Prabowo mengatakan bahwa Kalau ada yang menyakiti Pak Jokowi Gerindra ikut tersakit Keren ya Keren sekali Dan ini cukup membuat Para pembenci itu Kalungan kulkas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Jokowi Terima kasih Apapun itu hak saya Dan tidak mungkin saya dipidana Kalau saya cacimaki Jokowi Atau saya muji Jokowi Pasal itu gak ada lagi Tidak ada pasal penghinaan Presiden Udah hilang Rocky Gerung Seorang laki-laki Yang mencari cuan Dari menghina Bapak Jokowi Ya Buat para penggemar Rocky Gerung Bismarck kalian Ya Kalian tengah dibodoh-bodohi Sama Rocky Gerung Ya Jadi gak usah bangga Kalian pikir Dia ini orang pintar Dia pintar Mensaiko orang Nah kan Seolah-olah Dia itu kebal hukum Pintar cari cuan Yang bisa dijerat Karena mencacimaki Demi cuan Menghina Jokowi Doki Gerung bilang Jadi Sekali lagi Saya akan Tetap kasih kritik Apapun itu Hak saya Menghina Jokowi Demi uang Dan tidak mungkin saya dipidana Kalau saya cacimaki Jokowi Atau saya memuji Jokowi Pasal itu Gak ada lagi Tidak ada Pasal penghinaan presiden Sudah hilang Kata Rocky Gerung Siapa yang hilangin Dia bilang Saya berjuang Dari zaman 98 Di LBH Untuk Menghilangkan Pasal itu Eh Rocky Gerung Ya Mungkin pasal itu Sudah dihilangkan Jadi Anda sekarang Bebas mencacimaki Bapak Jokowi Kenapa Anda Bebas dari Ziratan hukum Karena Undang-undang Sekarang Setiap kali Anda Mencacimaki Seseorang Orang yang Bersangkutan Orang yang Anda Hina Yang bisa Melaporkan Perbuatan Anda Anda tahu Bapak Jokowi Tidak akan Melaporkan Anda Jadi Anda Bebas Seolah-olah Anda kebal hukum Padahal Bapak Jokowi Tidak melaporkan Anda Karena Bapak Jokowi Beranggapan Bahwasannya Anda ini Cuma Sampah Di Indonesia Putiran Debu Dan Bapak Jokowi Juga tahu Anda cari cuan Dari Menghina Beliau Nah Bapak Jokowi Bapak Jokowi Anda kan dipanggil Di televisi sana Televisi sini Itu kan cuan Cuman Penggemar Kau yang Benga Aja Kalau Tidak tahu Bahwasannya Kau memanfaatkan Situasi Dengan menghina Pak Jokowi Kau cari Makannya Pasal Penghinaan Kalau Kau menghina Seseorang Itu Masih ada Pasalnya 310 KUAP Tapi Orang Bersangkutan Yang harus Melaporkannya Seperti Pak SBY Kemaren Karena ada Dilaporkan Pak SBY Karena penghinaan Bapak Jokowi Tidak seperti itu Bapak Jokowi Mencintai rakyatnya Terserah Kalianlah Mau mencaci makinya Dia tetap Bekerja Cuman Kaliannya Dia tidak sadar Diri Punya presiden Yang baik Kau ini Ya Seolah-olah Pintar Wow Orang paling Pintar Pumujawan Pintar Pintar dari mana Kau dari Hongkong Cuman Pintar Mencaci maki Bapak Jokowi Kalau memang Kau pintar Ya kan Tunjukkanlah Bahwasannya Kau itu berguna Untuk negara Republik Indonesia ini Coba kau dulu Nyalankan diri Jadi presiden Kita lihat Ada yang milih gak Cuman kau Jelas aja gak ada Ngomong sana Ngomong sini Menggina Pak Jokowi Tapi Alah itu Cari makan kau Dengan menghina Bapak Jokowi Kan itu cari makan kau Kau dundang Kesana kemari Dapat cuannya Jadi ngapain lagi Kau mau sibuk-sibuk Mau jadi yang Gota Dewan Orang dengan menghina Pak Jokowi Kau udah dapat uang Cuman penggemar kau Cuman penggemar kau aja Yang bengak Seolah-olah kau Kau paling pintar Di Indonesia Padahal kau Tongkosong Menyaring bunyinya Terima kasih telah menonton